Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro-bro dimana-mana berada Oke hari ini kerja tangga sepeda motor Sopra X125 Yang masih karburator Ini yang punya mengeluhkan Kelaksonnya gak hidup Ini cara-cara yang mudah Diterapkan untuk Mengobati Atau menelusuri bagian mana sih yang Rusak atau yang bermasalah Ini kontak on Tombolnya coba di Mencet ya Memang gak hidup Ini kan tombolnya disini Cabutan dulu Di cokil-cokil pinggirnya sini Kebetulan motor sama sendiri Pelan-pelan juga nanti bisa coba sendiri Terus ini ada semacam Soket coboten Nah ini Kalau sampean punya Gunting di rumah Ini coba Kan ada dua kabel nih Coba dihubungkan pakai gunting ini Gak-gak nyetrum Tuh Tapi kalau memang Tombolnya yang rusak Dikini dia bunyi Tin gitu Nah ini tetap gak bunyi Berarti Bukan area Tombol atau soket tin Yang bermasalah Ini coba di Ini pasang lagi Ini sekarang coba Jalurnya Sekarang cek di klaksonnya Bisa jadi Memang klaksonnya Bermasalah Nah alhamdulillah Kalau di sepeda motor Honda Ini khususnya di Supra 125 Seperti ini Klaksonnya ada disini Jadi membuka Dasinya dulu Ini Plat nomennya copot Disini ada baut 2 Satu Dua Jadi bukondori Bukan nanti ketemu Klaksonnya Oke Dautnya sudah Tercopot Ini dicopot Gitu aja Udah Disini ada Ini klaksonnya Gini Ya coba di Ini dulu Udah ini Tes pennya Nggak ketes Coba ada di Kontakt Sudah di on Di Yang warna hitam Ya Kalau di Honda Itu biasanya Arus standby plus Dari aki Oke Nyala penur Coba Pakai Combo ini Harusnya Keluar Gak kesana Oke 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 Ini kabel yang hijau Satunya Strumnya ada Berarti Bukan saklarnya Yang Rusak Ya Lepas langsung Ke depan Tadi Hijau Garis Hijau Nggak hijau Tua Yang sini Ini berarti Ini harusnya Ada Strum Ada Strum Tumpol Dipencet Ya Tentak on Strumnya Nyampe Mas Bro Berarti Nggak ada Kabel terputus Di Di Rangkaian Klakson Yang ini Satunya Lagi Ini Kelihatan Ini masa Ini masa Harusnya Ini kan Masa Juga Ini Masa Juga Tempelin Tumpol Enek Strum Enggak Nyala Enggak Ini Klaksonnya Mate Oke Buka Buka dulu Coba Karena Setelannya Agak Didalim Kunci 10 Sebelum Diganti Ini Kalau Sudah Sampai Sendiri Mas Ini Ada Baut Ini Coba Sampai Puter Puter Entah Tuk Kendori Atau Dikencengi Dulu Sampai Entok Boleh Ambil Ini Agak Diketok Dikit Coba Sekarang Tumpol Dinyalakan Mesti Enggak Nyala Coba Dikendori Ini Sebelum Diganti Ya Cara Sederhananya Seperti Itu Oke Sudah Nyala Intinya Puteran Ini Doang Yang Buat Nyetel Ini Kadang Minta Disetel Sebelum Mengganti Lakson Boleh Dicoba Cara Untuk Mengurut Sumber Masalah Ada Dimana Coba Coba Sampai Dulu Oke Oke Sip Ini Coba Tombolnya Pencet Kontak On Oke Jadi Permasalahan Sudah Teratasi Bukan Bukan Di Tombol Atau Kabel Tapi Klakson Yang Minta Di Setel Puterannya Oke Sudah Berhasil Ya Yos Indilun Mas Mencari Jalur Perusakan Meneliti Menelusuri Dimana Masalah Lakson Supra 125 Kongslet Atau Ada Masalah Dimana Yang Ada Rusaknya Ya Sini Dulu Informasi Hari Ini Dukung Terus Channel Ini Yang Bermanfaat Bisa Terus Selamat Selamat Ramekso Terus